Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC Kita lanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka berikutnya Sobat setelah di video yang lalu kita mereview dari pusaka dong Kita lanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya Nah ini adalah pusaka yang akan kita review untuk video kali ini Sobat Nah seperti ini Ini sangat menyenangkan sekali waktu saya melihat dari pusaka ini itu Sebenarnya saya sudah jatuh hati dari warangkanya Jadi warangkanya bisa dikatakan bagus ya Dan kalau kalian melihat disini Sobat bagian warangkanya ini Bagian peluannya ini Nah ini ada keunikan ya Ada keunikan tersendiri Bentuknya sangat menyenangkan gitu loh Bagus banget gitu loh Saya yakin ini nanti kalau sudah saya serviskan Akan dapat bagus ini untuk di peletnya ini Ini kalau tidak salah kayunya ini kayu timuhu Kalau tidak salah peletnya seperti ini Sangat menyenangkan sekali Dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji yang ada di kota Klaten Nah ini lawasan warangkanya lawasan dan garisnya pun juga lawasan Nanti akan saya tunjukkan kepada sobat semuanya tentang dapurnya seperti apa Nah sebelum itu saya ajak kalian untuk melihat dari motifnya ini Sobat Nah ini kalau untuk saya masuknya di apa ya Bahannya kayak bahan mamas ini Sobat Nah untuk di motifnya ini ada motif ukiran gajah Nah ini ukiran gajah Lalu di sini ini apa ya ini ya Ini bagus loh ini Ini ukiran lawasan ini Sobat Nah seperti ini Oke kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini Sobat Luar biasa sekali Nah ini Sobat Ini adalah perwujud dari pusakanya Sekilas kalau kita melihat seperti ini Ini dapurnya sederhana Bentuknya sederhana ini Sobat Tapi kalau kita nanti akan saya ajak kalian untuk melihat dari detail pusakanya Biar kalian juga tahu apa sih keistimewaan dari pusaka ini gitu loh Nah ini pusakanya masih sangat bagus Longgohilahnya pun juga masih rapat Dan pusakanya ini bisa dikatakan masih utuh Masih utuh dan memang apa ya Ini adalah salah satu dari ciri khas pusaka-pusaka lokasian Jadi memang agak kotor seperti ini Ini meskipun dia berkarat Tapi karatnya tipis hanya saja memang memenuhi dari bilatnya Sobat Nah seperti ini Kalau untuk saya Di bagian keris ini Sobat Ada semacam kayak odo-odo Ada odo-odonya Lalu gandeknya dia lugas Ada pecetan Dan di bagian belakangnya ini Ini ada serawen Kira-kira ini masuk di dapur apa ya Kapan hari pemiliknya itu bilang ini adalah dapur jalak katanya gitu Nah padahal varian dari dapur jalak ini kan banyak sekali Sobat Kira-kira Nah ini masuk dapur jalak apa gitu loh Coba kalian tulis di kolom komentar Kira-kira ini masuk di dapur jalak apa Sobat Apakah jalak dinding Ataukah jalak ngubuk Ataukah jalak apa Ataukah jalak tilam sari gitu Kalau untuk saya pribadi Seumpama tidak ada serawennya ini Sobat Ini di dalam pengetahuan saya Kayaknya kok masuk di pulang geni lurus Di dalam pengetahuan saya Dapur pulang geni itu ada dua Yang satu adalah dialog lima Yang satunya adalah keris pulang geni lurus Untuk di pulang geni lurus Ini hampir sama dengan brojol Untuk dirijikannya Hanya saja Untuk di pulang geni lurus Itu ada odoh-odohnya Nah ini Tapi kalau untuk di ini Seraweannya Sepengetahuan saya kok tidak ada Nah ini Ini ada ini Sobat Dia ada odoh-odohnya Nah Lalu juga gantinya lugas Ada hanya pencetan saja Dan ternyata juga di bagian belakangnya Wadidahnya ini ada serawennya Kira-kira ini masuk di dapur apa ini ya 8 hari Pemiliknya bilangnya Jalak gitu saja Padahal Jalak itu kan banyak Gitu loh Coba akan saya balik untuk kameranya Biar kalian juga bisa Menikmati keindahan dari Wujud pusakanya Meskipun ini masih dalam keadaan kotor Kita nanti akan melihat Pamurnya seperti apa Karena apa Karena nanti sini Sobat Saya melihat pamurnya ini Sebenarnya ini bagus banget loh Coba akan saya balik untuk kameranya Oke Sobat BMC Kita lanjutkan lagi untuk mereviewnya Nah seperti biasanya Saya ajak untuk melihat dari warangkanya ini Nah warangkanya peletnya seperti ini Dan di bagian ini loh Sobat Ini kalau di dalam bahasa Jawa itu Deklong Deklong sebelah sini Tapi di bagian sini Ini dia agak menonjol Itulah kenapa saya Menyebutnya ini Warangkanya unik Warangkanya unik Dan ini saya yakin nanti Setelah saya serviskan Bagus banget ini Warangkanya Kinclong dan juga Kayak gini Insya Allah nanti tidak ada Akan terlihat dari keindahan Warangkanya Nah ini yang saya katakan tadi Bahwasannya untuk di pendoknya sendiri Ini pendoknya pendok Pendok Bunton Dan memakai motif lawasan Ini ada gambarnya gajah Lalu disini semacam Kayak ada Kayak merah apa burung ini ya Nah kalau ini apa ya ini Kira-kira ini gambarnya Macan atau apa ini Sobat Keren Nah seperti ini Ini masih lawasan Masih apa adanya Ini adalah gawannya Nah untuk dipusakannya sendiri Seperti ini Ini dia ada Odo-odonya Sobat Nah mungkin kalian bisa melihatnya Nah seperti ini Ada odo-odonya Gandenya lukas Ada pencetan Dan disini Ada serawainya Nah Dan untuk lungguh wilahnya ini Ini masih rapat ini Sobat Ini pusakannya bagus loh ini memang Kalau saya melihat ini Bahan dari material besinya pun juga sebenarnya Ini termasuk dari bahan yang bagus Kalau kalian melihat disini Sobat Apa ya Alur dari pamurnya Bulat-bulat Kayak gini Nah Bulat memanjang Seperti ini Kalaupun ini Pamurnya Ngulit semongko Ini adalah pamur Ngulit semongko Yang istimewa Menurut saya Nah Kerisnya ini Masih sangat utuh Panetes Panetesnya ini Juga masih utuh Nah Seperti ini Keren banget ini Pusakannya Dan ini saya dapatkan Dari salah seorang Rekan tosan aji Yang ada di Kota Klaten Ini Sobat Nah Ini ada Bulat-bulatannya Kayak gini Dari pamurnya Mungkin ini Masuk di pamur Ngulit semongko Bisa juga Masuk di pamur Pedaringan kebak Ini kayaknya Sobat Nah Setelah kita melihat Dari Ricikannya Seperti ini Kalau untuk Untuk Dapurnya Kira-kira ini Masuk di dapur apa ini Sobat Apakah dapur jala Ataukah dapur yang lainnya Bagi kalian Silahkan tulis di kolom komentar Kita belajar bersama-sama Nah Seperti ini Karena saya pun juga Masih belum Belum tahu ini Kira-kira masuk di Dapur apa ya ini Karena saya masih Belum membuka buku Karena apa Karena Saya pun kalau Memberikan Sebuah nama Dapur gitu Saya harus membuka buku Setidaknya itu ada Dua buku gitu Karena apa Karena saya pun juga Takut kalau Dalam memberikan Sebuah nama Geris itu Salah gitu Tuhan juga Saya takut Sobat Nah Seperti ini Ini adalah Pusakanya Yang saya dapatkan Dari salah seorang Rekan Tosan Aji Yang ada di Kota Kelaten Sobat Untuk di video berikutnya Kita akan Mereview dari Pusaka Megantoro Sobat Nah ini adalah Pusaka Megantoro Yang sangat Bagus sekali Saya mendapatkannya Dari salah seorang Rekan Tosan Aji Wanita Seperti apakah Wujud dari Pusakanya Kita akan mereview Di video berikutnya Terima kasih